Saya mendukung lho, kalau Prof. Yusri di 2024 nanti, saya lontan jadi presiden atau wakil presiden. Tepatnya kalimata presiden, kalau soal pengalaman tidak perlu diragukan lah sosok yang ada di hadapan saya saat ini. Selamat malam Prof. Yusri. Selamat malam, apa kabar presiden. Kabar baik, terima kasih Prof. Kami sudah menanti sebenarnya karena Pak Presiden kan menyatakan tanggal 11 Januari 2023. Jadi kami ingin sekali ajak ngobrol untuk tahu lebih banyak. Karena ternyata Prof. Yusri ini sudah dekat dengan birokrasi, bahkan sudah menjadi bagian dari mewarnai pemikirannya di pemerintahan sejak tahun 90-an. Prof mungkin bisa cerita lebih detail, apa kipranya ketika itu Presiden Soeharto ya? Oh iya, saya ini mula-mula aktivis pergerakan pelajar dan mahasiswa ya. Mulai SMP, saya pengurus KAPI pada waktu itu. Kemudian saya ketua MPM UI pada waktu jaman ribut-ribut dengan Pak Daud Yusuf tahun 1978. Saya aktivis HMI dan seterusnya itu banyak aktif di ormas-ormas Islam dan lain-lain. Dan ketika terjadi reformasi, saya didaulat untuk menjadi ketua Partai Bulan Bintang. Dan di birokrasi pertama kali saya direkrut oleh Seknek pada waktu tahun 1992. Sebelumnya saya menjadi dosen di UI ya, menjadi dosen sampai menjadi guru besar di sana. Waktu saya tamat kuliah itu ditawari di macam-macam, di Seknek, tawari DEPLU, tawari jadi tentara. Saya bilang, enggak ah saya mau jadi dosen aja, teman-teman ketawa. Jadi dosen enggak ada duitnya, enggak apa-apa lah saya bilang kan. Tahu-tahu, satu hari saya dipanggil Pak Mordiono Almarhum, Mensesnek pada waktu itu. Dan tanpa seduga-duga, dia mengatakan, Saudara Yusuf, apa bersedia untuk bergabung ke Seknek? Saya bilang, tugasnya apa Pak Mord? Saya bilang, tugas saudara menyiapkan naskah-naskah kepresidenan. Ya, mulai surat-surat presiden, kemudian persiapan sidang kabinet, sampai selesai resumen sidang kabinet, kemudian menangani konsep-konsep pidato-pidato presiden. Dan saya waktu itu agak ragu-ragu apa saya bisa sih mengelirkan pekerjaan ini. Tapi Pak Mordiono, saya tidak kenal dengan saudara via, saya hanya kenal tulisan-tulisan saudara. Baru sekarang saya ketemu saudara, tapi saya yakin saudara bisa. Saya bilang, saya ini kan orang bebas, Pak. Saya suka ngomong semua maunya saya. Nanti saya dimarahin. Dia masuk ke dalam, mungkin dia bicara sama Pak Harto mungkin kali ya. Terus Pak Mordiono keluar lagi, dia bilang, Saudara Yusuf, dia tupak gara istana. Di luar itu saudara orang bebas. Nah, maka saya bergabung ke Seknek pada waktu itu. Mula-mula Echelon 2, hanya berapa bulan, terus jadi Echelon 1, deputi kalau sekarang, deputi Mensesnek untuk menangani masalah-masalah politik sebenarnya. Saya tidak menangani hukum sama sekali di Seknek. Selama tahun 1992 sampai dengan 1998. Hukum itu ditangani oleh Pak Hamid Atamimi, Al-Makum, dan Pak Bambang Kesowo. Saya tidak sentuh sama sekali. Saya menangani politik pada waktu itu. Dan ini pengalaman yang bahagia bagi saya. Berawal dari diminta membantu di Menteri Sekretaris Negara ketika itu, dan beberapa tahun kemudian menjadi Menteri Sekretaris Negara di era pemerintahan Presiden Susi Lohopo Yudhoyone ya. Kemudian sebelumnya ada juga menjadi pembantu Bu Megawati ya. Gus Dur. Gus Dur pada saat itu. Ketika saya mundur dari calon presiden, pada waktu itu kan ditawari jadi ketua makam agung sama Gus Dur. Tapi saya bilang saya tidak berpakat jadi hakim. Akhirnya saya dilantik menjadi Menteri Kehakiman pada waktu itu. Karena begitu panjang perjalanan Prof. Yusril mewarnai sejarah bangsa ini, saya ingin mengolaborasi pemikiran Prof. Yusril soal bagaimana negara dan bangsa ini sudah sampai di titik mana, dan sebaiknya kemana kita menuju. Tapi kita harus jeda. Usia jeda kami akan kembali untuk Anda. Tetap bersama. Saksikan kami hanya di BTV. Bersatu menginspirasi Info lengkap tentang berita terkini Peristiwa dunia viral dan unik Disajikan secara singkat dan padat Dalam jendela dunia Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat Hanya di BTV Membahas sisi lain informasi Sampai ke akar permasalahan Modal dasar Republik ini adalah Yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda Obrolan eksklusif dan menarik untuk mendabah wawasan Maka uang yang masuk dalam politik usia kita bersihkan Partai-partai politik sudah sibuk bergerilia Dari sekarang Selamat datang di Kasih Paham Kasih Paham Setiap Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat Hanya di BTV Info lengkap tentang berita terkini Peristiwa dunia viral dan unik Disajikan secara singkat dan padat Dalam jendela dunia Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat Hanya di BTV Menutup aktivitas Anda selama satu hari Dengan informasi terhangat, faktual, dan akurat Dengan singkat dan padat Kita terhubung dengan rekan puja lestari Berbagai macam informasi Seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya hingga teknologi Kejabat setempat melaporkan Setidaknya ada 24 orang perlukan Berita satu malam Hanya di BTV Kami hadir di tengah era digitalisasi Menjadi poros informasi yang aktual, cepat, dan akurat Berita-berita terkini Viral dan hangat Dibawakan dengan satu tujuan Menginspirasi Anda Saksikan kami hanya di BTV Bersatu menginspirasi Info lengkap tentang berita terkini Peristiwa dunia viral dan unik Disajikan secara singkat Barangkali itulah sebabnya Partai Bulan Bintang itu harus ada di DPR Dan harus ada di DPR Seperti pengalaman pada tahun 1999 Partai Bulan Bintang hanya 13 kursi Satu fraksi Tapi mengajukan calon presiden Menghentikan sidang MPR Dan kemudian Partai-partai besar Datang ke BPP Bos, ini bagaimana mengatasi keadaan? Jadi kadang-kadang Yang kecil itu Bisa ada gunanya juga Jangan yang besar Dikedepankan Yang kecil dikebelakangkan Tapi ada saatnya juga Yang kecil itu perlu Diajak bicara Karena kita sebagai sebuah bangsa Sebenarnya Kita tidak mengenal yang besar Atau yang kecil Kita tidak mengenal yang Mayoritas dan yang minoritas Semua sama Semua harus diperhitungkan Dan dipertimbangkan Dalam konteks perjalanan demokrasi kita Saya mau tarik pernyataan Prof itu Dalam konteks perjalanan demokrasi kita Hari-hari ini kan orang pasti Karena ada juga lembaga survei Pasti Prof ikuti itu Ada tingkat kesukaan Ada tingkat popularitas Kemudian baru elektabilitas Akhirnya kemudian yang terpilih Mungkin bisa jadi adalah Orang populer tanpa kompetensi Atau orang yang punya kompetensi Tidak kepilih-pilih Sehingga Pak Presiden bilang Kalau Pak PBB bisa ngumpulin Presiden apa Bisa memenuhi ambang batas 20% Ya Dukup Pak Ayu Srila Tapi mungkin Prof bisa cerita Sebenarnya Dari pandangan Prof Demokrasi kita sudah Seperti apa yang dibayangkan oleh Para pejuang reformasi Hari-hari ini Dengan kita berjuang Mana yang suara mayoritas Mana suara minoritas Atau Seperti apa menurut Pak? Ya Sebenarnya para pendiri bangsa itu Berpikir sangat Canggih dan luar biasa ya Beliau-beliau itu memikirkan Sebuah Indonesia Sebagai sebuah rumah besar Bagi seluruh bangsa ini Dan Prof. Spomo terutama Yang ahli hukum adat Dan sangat paham tentang hukum Islam Menganggap bahwa Yang supreme di negara kita ini Bukan makam agung Bukan siapa-siapa Tapi yang supreme itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat itu Dari Haji Agus Salim Seorang ahli tentang adat Dan ahli Islam Dan kata-katanya itu Diambil dari kata-kata Islam Kata-kata Majelis Syura Oral Rakyat Rakyat itu kata-kata Islam juga Artinya yang dipimpin Dan Disitulah kata Spomo MPR itu merupakan penjelmaan Seluruh Rakyat Indonesia Jadi semua Golongan Semua kelompok Terwakili Dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Jadi tidak ada satupun Yang dikecualikan Dan saya kira itu Konsep yang sangat penting Artinya Kalau kita tahu Bahwa kondisi masyarakat kita itu Ada secara Angka mayoritas Ada yang secara Angka minoritas Tapi kita tidak bisa Hanya bicara statistik Ini kan politik Menyangkut perasaan Menyangkut Apa namanya Hati nurani orang Dan lain-lain Dan semua itu harus ikut Semua harus diajak Menyangkut eksistensi Sehingga tidak boleh Ada kelompok yang dinihilkan Yang ditinggalkan Dan lain-lain Dan Karena itulah Makanya dulu MPR itu kan Ada utusan dari Ada Wakil-wakil Terdiri atas DPR Dan Utusan Jadi ada yang dipilih Malah DPR Dan ada yang diutus Kalau diutus itu Tidak perlu dipilih Misalnya Kelompok yang sangat kecil Katakanlah orang Suku Dani Atau suku Apa namanya Dayak Kaharingan Di Kalimantan Atau suku yang ada Di pergunungan Papua Di Mentawai Dan lain-lain Itu kalau ikut Pemilihan Tidak bakal terpilih Tapi mereka itu Jangan dilupakan Harus ikut Makanya itu Ada utusan golongan Di MPR Saya berapa kali Diajak berdiskusi oleh Pak Harpo Ketika membentuk kabinetnya Dan Saya mengatakan Pak Ini harus diberikan Pertimbangan betul Jangan sampai Ada yang dilupakan Yang tidak boleh dilupakan Pertama adalah Kelompok-kelompok agama Orang Islam Dan yang Apa namanya Harus ada orang Kristen Harus ada orang Katolik Harus ada orang Hindu Atau orang Buddha Itu Kalau sekarang Kung Fu Chu Masuk dalam kabinet Dan juga Suku-suku harus Diakomodasi Itu Berapa kali Presiden Betul kabinet Itu mengajak diskusi Saya mengenai soal ini Termasuk Gus Dur Dan Pak SBY Pak SBY itu betul-betul Justus kabinet Mula-mula Yang justus Tiga orang Jadi Pak Yusuf kalah Pak Saya Dan Pak Widodo Aes Setelah dimatangkan Baru dibawa ke Pak SBY Nah Satu hari Saya Kritik Gus Dugus Kenapa tidak ada orang Minang Di kabinet Loh Bukannya sampai ada orang Minang Gus Dur ini Sudah kacau Mungkin ada keturunan Minang Ada Tapi sangat Sudah terlalu jauh Orang lebih kenal saya Sebagai orang Beritung Sama kayak Ahok Atau sama kayak DN Aidit Begitu Jadi Gus Dur salah Salah mengerti Jadi Pada waktu itu Dia bilang Ya nanti kita angkat Kasat Kita angkat Panglimatnya ini Orang Minang Kabau Segala macam Jadi Padahal suku Minang Kabau Itu suku yang penting Pada waktu kabinet Gus Dur Yang pertama Tidak ada orang Minang Jadi saya katanya Harus ada orang Aceh Harus ada Orang Papua Jangan dilupakan Nah pada waktu Pak SBY tanya Orang Papua siapa Pak SBY Yang masih kosong nih Menteri Kelautan Saya bilang yang paling tepat Freddy Numberi Dia diangkatan laut Ya saya bilang Dia diorang Papua Angkat situ Makanya saya Saya disuruh Menelepon Pak Freddy Blur Siap jadi kabinet Pak Freddy Mesti ketawa Kalau teringat Kisah itu Prof Kalau dengan pemikiran itu Bagaimana kami Orang awam Bisa membedakan Antara Menjaga Esensi keterwakilan Dalam demokrasi kita Dengan Sekadar bagi-bagi Kue kekuasaan Bagaimana membedakan itu Ya Tentu banyak faktor Harus dipertimbangkan Sebab menempatkan orang Dalam kabinet Menempatkan orang Di badan-badan perwakilan Itu kan tidak Semata-mata Faktor Kapabilitas Tapi juga Faktor keragaman itu Menjadi sesuatu Yang dipertimbangkan Sebagai satu contoh Misalnya dulu Partai yang paling banyak Punya intelektual Itu hanya dua PSI dan Masyumi Begitu ya Nah Di PSI ini Dominasi dari kelompok Modernis Yang berpendidikan Barat Itu sangat kuat sekali Mulai dari Mohamad Nadsir Dr. Sukiman Wiroya Sanjoyo Mohamad Rum Safruddin Prawiran Negara Orangnya itu-itu aja Lama-lama Ya Orang NU Yang ada di dalam Masyumi itu Merasa Seperti dikecilkan Begitu Jadi peran kami ini Enggak dianggap Jadi Kami ini apa cua Baca doa aja Begitu kira-kiranya ya Dan itu lama-lama Menimbulkan ketegangan politik Sehingga kita tahu Ada aksesnya ya Ya NU keluar Dari Masyumi tahun 1952 Ya waktu pemilu Tahun 1955 Kita melihat Muncul Empat partai besar ya PNI Masyumi Sama besar Kusinya Lalu ada NU Dan ada PKI Pada waktu itu Jadi Saya kira Hal seperti itu tuh Sangat perlu Dipertimbangkan ya Misalnya Kau tiba-tiba Tidak ada Orang Aceh Kok gak ada orang Papua di kabinet Ya Orang Aceh Pikir-pikirin Apa kita ini Gak dianggap lagi ya Nah orang Papua Merasa begitu Ini bukan soal Kalkulasi angka Dan kapabilitas Ini persoalan Keterwakilan Dan Bahwa dia adalah Bagian daripada Bangsa ini Kan apalagi sekarang Tidak terlalu susah Mencari orang Aceh Yang bisa jadi menteri ya Atau menjadi orang Mencari orang Papua Untuk bisa menjadi menteri Itu gak sesusah Awal-awal kita merdeka ya Jadi Saya kira ini Perlu dipertimbangkan Supaya Ada perekat Kesatuan bangsa ini Apalagi secara politik Kita ketahui Bahwa sebenarnya Dalam secara politik kita itu Kan ada dua kekuatan besar ya Kegolongan Islam Dan golongan Nasionalis Yang dari dulu Sampai sekarang Masih tetap Kenapa aja polanya begitu Gak begitu mengalami Pergeseran Dan Apa namanya Keduanya itu Memang harus kerjasama Walaupun Apa namanya Kategori Golongan Islam Golongan Nasionalis Makin hari itu Makin nano Makin pudar Perlihatannya Demikian ya Makin Makin pudar Bisa dibedakan Terlalu kentara Gak bisa terlalu ketat Barangkali secara akademik Bisa dibuat Kategori analisis Untuk Menganalisa secara politik Tapi dalam kenyataannya Ambil contoh Misalnya Golkar Misalnya Di dalam Golkar itu Alumni-alumni HMI Banyak sekali Ketua-ketua Golkar Misalnya dulu Ada Akbar Tanjung Terus sekarang ada Bambang Susatyo Misalnya yang dulu Aktivis-aktivis HMI Jadi Gak bisa juga kita bilang Oh ini Ini bukan Islam Oh ini nasionalis Ini Islam Enggak Jadi Kadang-kadang Pun di DPR Ada pengalaman saya Sebagai anggota DPR Mereka sebagai menteri Itu Membahas RUU Misalnya Itu Di PDIP itu Juga ada kelompok Kelompok Islam Ada kelompok Kristen Ada kelompoknya Seperti Pak Permadi Itu ada gayanya Sendiri lagi Itu dalam satu Entitas Partai Harus dipertimbangkan Semua pendapatnya Jadi Saya kira Orang itu Memang Mesti wise Tidak hanya Matematis Angka-angka Pure Academic Scientific Contoh satu hari Pak Habibie Panggil saya Ke Binagraha Pada waktu itu Sebagai presiden Saya kan Deputi Mencash Jadi saya pikir Ada apa ini Pak Habibie Telepon saya Suruh datang Yusril Kenapa saya ini Tidak disebut Jawa Megawati Kok Jawa Coba Sudah Yusril pikir Katanya Bung Karno itu Bapaknya orang Jawa Ibunya orang Bali Berarti Bung Karno Cuma setengah Jawa Megawati itu Bapaknya Bung Karno Yang setengah Jawa Ibunya orang Bung Kulu Berarti Megawati Cuma seperempat Saya Dia bilang B.J. Habibie Bapak saya Orang Gorontalo Ibu saya 100% Jawa Berarti Habibie 50% Lebih Jawa Depan Megawati Jadi saya bilang Pak Habibie Ini politik Tidak bisa dimatematiskan Seperti itu Seperti itu Pak Habibie kan guru besar Di bidang ilmu Di bidang sains Jadi memang Politik itu Tidak bisa seperti itu Politik itu kan Seni Mengelola kekuasaan Dan seni Mengambil satu kebijakan Dan dia harus Timbang-timbang Segala satu Dari berbagai Aspeknya Pada akhirnya Dia mengambil Satu keputusan Begitu keputusan Diambil Tetap aja Ada orang yang Tidak puas Kalau kita mau pindahkan Kebon binatang Ragunan Ke Apa namanya Ke Cianjur Misalnya Ya berangkali Gajah Harimau Semua seneng Tapi buaya Kesel Kan bisa begitu kan Nah kira-kira Seperti itu Biasanya Yang mayoritas Yang setuju itu Itu Diam aja Tapi yang minoritas Yang tidak setuju Yang kecil Itu bersuara lantang Nah itu biasa Dalam demokrasi Apakah itu juga Menjadi Dasar Pemilihan Warna PBB Prof sempat Menjelaskan itu Di Rakornas Kemarin Kita coba ikuti Bersama Berikut ini Tanya kepada saya PBB itu Yang Islam Yang bagaimana Ya Mungkin kalau Ini acara PKB Barangkali Ada Cahimin Mungkin yang Nari itu Nggak nari orang Dayak Kayak tadi itu Mungkin narinya Ya nari hadrah Begitu Pakai erbana Begitu ya Tapi kok PBB kok Narinya kok Nari Dayak Nari macam-macam Kayak begitu Sebenarnya PBB itu Partai Islam Dan sekaligus Partai Kebangsaan Itu yang telah Kita tegaskan Sejak awal Di negara kita ini Suka atau Tidak suka Ya Sejak Tahun 1920 Ada tulisan Bung Karno Yang sangat Monumental Tulisan Bung Karno Itu judulnya Nasionalisme Islamisme Dan Marsisme Pada waktu itu Bung Karno Mengkonstatir Bahwa ada Tiga kekuatan Politik Di kalangan Bangsa kita ini Kelompok Nasionalis Kelompok Islam Dan kelompok Komunis Maksudnya Pb PBB itu adalah Partai Islam Kebangsaan Sudah meneguhkan Itu Tapi Prof Pasti Menangkap Dinamika Yang terjadi Hari-hari ini Kalau Prof Tadi Tarik Kebelakang Soal sejarah Bagaimana Islam Dan nasionalis Kelompok Islam Dan nasionalis Ini Menjaga Dan merawat Indonesia Hari-hari ini Ada juga Yang tetap Masih Menggunakan Itu Untuk Strategi Pemenangan Ansih Prof Hanya Untuk Menang Dapat Jabatan Tertentu Prof Sebagai Bagian Dari Perjalanan Sejarah Melihatnya Bagaimana Apakah Kita Belum Sedemikian Matang Demokrasi Kita Atau Ada Penyebab Lain Sebenarnya Memang Pemimpin Harus Menjelaskan Ke pihak Yang ada Di kalangan Pengikutnya Di bawah Begitu Sebenarnya Antara Islam Dan Nasionalisme Itu Bukan Dua hal Yang Bertentangan Begitu Juga Antara Nasionalisme Dan Islam Bukan Dua hal Yang Bertentangan Penyebutan Sebuah Negara Nation State Negara Bangsa Seperti Kita Yang Sejak Lahir Sepakat Untuk Mendirikan Sebuah Negara Republik Indonesia Yang Majemuk Seperti Ini Itu Menunjukkan Sejak Awal Kelompok Islam Menerima Konsep Negara Bangsa Menerima Sebuah Negara Yang Berbeda Dengan Yang Lain Itulah Ciri Dari Islam Di Indonesia Baik Dari Kelompok Modernis Maupun Kelompok Tradisionalis Terima Konsep Ini Jadi Tidak Pernah Terpikir Bahwa Mereka Mau Menjirikan Sebuah Hilafat Sekarang Ini Muncul Melalui Hizbud Tahrir Dan Lain Maunya Di Dunia Ini Ada Satu Negara Islam Mungkin Itu Sebuah Ilusi Yang Sejak Zaman Sahabat Nabi Pun Itu Tidak Pernah Wujud Dalam Kenyataan Karena Di Zaman Sesudah Sahabat Itu Muncul Dua Empire Abasyah Dan Apa Namanya Umayyah Belakangan Ada Lagi Osmaniyah Turki Yang Tidak Pernah Menjadi Satu Kenyataan Jadi Nation State Itu Diterima Nah Yang Menjadi Persoalan Bagi Islam Yang PBB Ini Kan Termasuk Islam Yang Modernis Dia Itu Tidak Ekstrim Tidak Menghancurkan Apa Yang Ada Ini Kemudian Bangun Yang Baru Menurut Visinya Orang Islam Modernis Menerima Kenyataan Ini Menerima Realitas Ini Yang Dia Persoalkan How To Islamize The Country Nah Jadi Seperti Saya Ceritakan Mungkin Wipidato Itu Orang Musumwi Ketika Mengajukan Rancangan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Di Konstituante Itu Hampir 100% UD Sementara 50 Mereka Adop Hanya Kemudian Dikatakan Republik Indonesia Berdasarkan Islam Atau Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Isra Jadi Dia Sebenarnya Mau Meng-Islamize Dengan Institusi Yang Ada Tidak Mau Dia Rebohkan Semua Seperti Ayatullah Khomeini Misalnya Atau Sayyid Abu Alam Dudi Di Pakistan Atau Hizbut Tahrir Sekarang Itu Berbeda Jauh Dengan Pikiran Mainstream Politik Islam Di Indonesia Jadi Saya Kira Kedua Kelompok Itu Sebenarnya Yang Tadi Saya Bilang Sudah Saling Mendekat Orang Islam Itu Juga Nasionalis Yang Islam Ya Islam Yang Kristen Ya Kristen Yang Hindu Ya Hindu Jadi Saya Pikir Buat Generasi Seperti Saya Berdialog Berdiskusi Bekerjasama Dengan Berbagai Macam Kelompok Itu Satu Hal Yang Memang Sudah Sangat Lazim Dan Biasa Termasuk Misalnya Dulu Bisa Anda Bayangkan Saya Mewakili Presiden Membahas Rancangan Undang-Undang Tentang Nanggwe Aceh Darussalam Sebagai Daerah Otonomi Khusus Saya Dua Kali Mewakili Presiden Membahas RUU Aceh Yang Sangat Sensitif RUU Nat Dan RUU Pemerintahan Aceh Pasca Perundingan Di Helsinki Itu Tuntutan Ulama Supaya Di Aceh Itu Diberlakukan Syariat Islam Itu Syariat Islam Yang Bagaimana Yang Diterapkan Di Aceh Itu Saya Sebagai Menteri Kakeman Harus Bicara Dengan Fraksi PDKB Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa Ada Profesor Manaseh Malo Ada Guru Saya Profesor Astrid Susanto Dan Lain-lain Menjelaskan Kepada Mereka Pak Saya Tapi Juga Sebagai macam Pada Hira Mengatakan Kalau Seperti itu Pemahaman Yang Pak Yusuf Katakan Tidak Alasan Kami Praksi Kristen Tidak Menerima Syariat Islam Apa yang Profesor Sampaikan Ketika Itu Syariat Kami Begini Syariat Islam Itu Sebenarnya Bukan Hukum Yang Bisa Di Implementasikan Langsung Syariah Itu Adalah Asas Hukum Yang Kita Temukan Baik Di Dalam Al-Quran Maupun Di Hadis Fiks Tapi Kalau Soal Misalnya Hukum Dagang Allah Mengharamkan Kalian Memakan Harta Saudara Kalian Dengan Cara Yang Batil Tetapi Menghalalkan Jual Beli Yang Dilakukan Ridho Dengan Ridho Suka Dengan Suka Itu Kan Bisa Ditafsirkan Secara Luas Dan Diteransform Dia Kedalam Bentuk Misalnya Bang Muamalat Transaksinya Itu Dia Menggunakan Transaksi Syariah Yang Di Implement Kedalam Hukum Nasional Jadi Di Aceh Itu Yang Saya Pikirkan Pada Waktu Itulah Bagaimana Asas-asas Dari Syariah Islam Diterapkan Di Aceh Dalam Bentuk Sebuah Hukum Modern Yang Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Aceh Di Masa Kini Jadi Saya Tidak Akan Ada Sesuatu Yang Mengherankan Tapi Bagaimana Dengan Orang Dihukum Panjung Dihukum Portong Tangan Segala Macam Itu Namanya Penghukuman Itu Sangsi Dalam Apa Namanya Yang Sangsi Orang Mencuri Itu Dalam Hukum Adat Di Hukum Belanda Di Hukum Islam Di Hukum Hukum Apapun Di Hukum Tapi Ketika Bagi Orang Terbukti Mencuri Jenis Hukuman Apa Yang Jatuhkan Kepada Orang Itu Itu Bisa Mempertimbangkan Keadaan Yang Berubah Jadi Misalnya Satu Contoh Begini Apa Namanya Kalau Dalam Hukum Pidana Islam Waktu Diskusi Aceh Jadi Tugas Jaksa Itu Hanya Membuktikan Orang Ini Bersalah Atau Tidak Kalau Sudah Terbukti Bersalah Requisitor Atau Tuntutan Itu Tidak Datang Dari Jaksa Tapi Datang Dari Ahli Waris Karena Dalam Pikiran Hukum Islam Yang Paling Menderita Dengan Matinya Seseorang Itu Bukan Rakyat Di Semua Negara Itu Seperti Konsep Hukum Pidana Belanda Kalau Orang Dibunuh Yang Rugi Negara Makanya Kalau Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Amerika Misalnya Saya Jaksa Kalifornia Melawan Orang Ini Di Pengadilan Hukum Islam Betul Tapi Ketika Misalnya Saya Terbunuh Yang Paling Menderita Kerugian Karena Saya Terbunuh Orang Di Papua Mungkin Tidak Ada Ruginya Ketika Requisitor Terdatang Dari Ahli Waris Itu Pernah Kejadian Di Pengadilan Syria Ditanya Sama Hakim Ini Suami Kamu Terbunuh Ini Orang Yang Membunuh Ini Terbukti Bersalah Apa Yang Kamu Tuntut Dari Orang Ini Tiga Alternatif Dihukum Mati Atau Kamu Maafkan Atau Orang Itu Ganti Rugi Ketika Itu Istri Mengagetkan Hakim Istri Bilang Karena Dia Sudah Bunuh Suami Saya Dan Suami Saya Itu Meninggal Kami Menjadi Tidak Punya Ekonomi Kemampuan Kehidupan Maka Dia Harus Kawin Dengan Saya Supaya Dan Hakim Bersidang Apakah Ada Kulusi Antara Perempuan Ini Dengan Orang Yang Bunuh Tidak Ada Akhirnya Permintaan Itu Dikabulkan Dan Ditanya Kepada Orang Yang Membunuh Itu Kamu Apa Namanya Bisa Derima Kamu Bisa Mengamin Perempuan Ini Sebagai Tanggung Jawab Kamu Membunuh Suaminya Dia Bilang Ya Saya Terima Jadi Hukumnya Selesai Sesuatu Ketika Saya Terangkan Banyak Bisa Diterima Oleh Kelompok Lain Di Luar Dari Islam Prof Ini Kayaknya Kalau ada Masih Soal Hukum Yang Nonton Kita Bisa Langsung Nyatat Soal Hukum Islam Yang Lebih Di Tingkatan Filsafat Yang Disampaikan Oleh Prof Usai Jeda Kita Harus Jeda Saya Tanya Lebih Banyak Karena Kalau Prof Tadi Cerita Soal Perjalanan Aktivisme Dan Kemudian Bisa Kesempatan Mewarnai Perjalanan Penyelenggaran Pemerintahan Kita Selama Beberapa Periode Saya Ingin Menggali Sisi Pribadi Prof Yang Tentunya Sangat Memang Pemikiran Prof Tapi Usai Jeda Kami Akan Kembali Untung Anda Sesaat Lagi Saksikan Kami Hanya Di BTT Bersatu Menginspirasi Info Lengkap Tentang Berita Terkini Peristiwa Dunia Viral Dan Unik Disajikan Secara Singkat Dan Padat Dalam Jendela Dunia Setiap Senin Sampai Dengan Jumat Jam 7 Malam Waktu Indonesia Barat Hanya BBTV Membahas Sisi Lain Informasi Sampai Ke Akar Permasalahan Yang Masing-Masing Itu Punya Kepentingan Yang Berbeda-beda Obrolan Eksklusif Dan Menari Untuk Mendabah Wawasan Maka Uang Yang Masuk Dalam Politik Kita Bersihkan Partai-Portai Politik Sudah Sibuk Bergerilia Dari Sekarang Selamat Datang Dikasih Paham Setiap Senin Pukul 21 Waktu Indonesia Barat Hanya BBTV Info Lengkap Tentang Berita Terkini Peristiwa Dunia Viral Dan Unik Anda kembali Bersama kami Di obrolan malam Saya masih bersama Dengan Prof. Yusri Iza Mahendra Prof. Kalau mendengar Pemikiran-pemikiran Anda Dan Pilihan Ada Banyak Orang Yang Kemudian Memilih Punya warna Satu warna Kemudian Menihilkan Warna Yang lain Dalam Konteks Keberagaman Prof. Sendiri Dalam Posisi Seperti Apa Misalnya Prof. Berasal Dari Suku Tertentu Berasal Dari Agama Tertentu Apakah Kemudian Bagaimana Prof. Melihat Keberadaan Dari Kelompok Lain Selain Identitas Prof. Sendiri Saya Menganggap Eksistensi Semua Kelompok Harus Kita Akui Keberadaan Mereka Jadi Latar Belakangnya Sebenarnya Saya Lahir Di Pulau Belitung Dan Dibesarkan Di sana Sampai SMA Baru Saya Pindah Ke Jakarta Karena Tidak Bisa Sekolah Lagi Tidak 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 Waktu Masih Kecil Itu Saya Bergaul Dengan Begitu Banyak Suku Orang Asli Pulau Belitung Itu Berangkat Cuma 50% Lainnya Itu Orang Jawa Madura Bawean Dan Ada Komunitas Tionghoa Yang Jumlahnya Sekitar 22-24 Persen Jadi Waktu itu Masih ada Sekolah Sekolah Tionghoa Baru Dibubar Waktu Pasal G30S Jadi Saya Disitulah Bermain Tiap hari Bergabung Disitu Maka Saya Belajar Bahasa HK Dan Belajar Bahasa Mandarin Guru Saya Dari Taiwan Tapi Sudah Meninggal Sekarang Mengajari Dua Bahasa Sampai Sekarang Masih Bisa Kalau Nulis Saya Banyak Lupa Karena Tidak Terlalu Lama Belajar Jadi Huruf-huruf Itu Belum Sebanyak Mungkin Kalau Orang Tamat SD Masuk SMP Itu Baru Bisa Baca Koran Kalau Seperti Saya Mungkin Gak Bisa Jadi Kalau Nulis Tapi Kalau Masih Kanji Cina Kalau Saya Datang Itu Pintu Keluar Itu Toko Obat Mungkin Saya Gak Tahu Orang Jepang Bacanya Seperti Apa Tapi Kanji Kuno Tulisannya Sama Jadi Mungkin Diucapkan Berbeda Antara Orang Haka Dengan Orang Mandarin Membaca Nama Orang Pun Bisa Bisa Berbeda Tapi Tulisannya Sama Karena Tulisannya Itu Kan Dari Simbol Jadi Saya Menghadapi Agama Yang Juga Menjemput Di tempat Saya Dan Saya Belajar Ilmu Beladiri Justru Di Kelenteng Bertahun-tahun Sampai Saya Tamat SMA Dan Sampai Saya Didaulat Untuk Menjadi Pengurus Kelenteng Sampai Sekarang Dan Sebenarnya Banyak Orang Selalu Mengatakan Oh Itu Gus Dur Yang Mengakui Agama Kung Fucu Ya Gus Dura Tinggal Ia Aja Yang Menalah Itu Saya Dan Saya Kemukakan Dalam Sidang Kabinet Kenapa Kung Fucu Itu Harus Diakui Sebagai Agama Dan Itu Ada Dasar Anonya Waktu Itu Gus Dur Sempat Tanya Nanti Pak Yuswil Ditanya Nanti Siapa Nabinya Siapa Kalau Ditanya Siapa Nabinya Itu Konsep Islam Yang Digunakan Konsep Islam Tidak Bisa Digunakan Untuk Menilai Agama Lain Mungkin Nabinya Kung Fucu Lahir Tahun 585 Sebelum Masihi Mungkin Dari Perfeksi Islam Pintu Kenabian Belum Ditutup Mungkin Aja Kung Fucu Seorang Nabi Lama Disiapkan Aja Diakui Itu Ada Undang 1964 Yang Menyatakan Agama Yang ada Di Indonesia Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Kung Fucu Kita Jadi Menteri Kadang-kadang Bekerja di Balik Bayar Saya baca Kemarin Ada Tulisan Zaman Gus Sekian Tapol Tapol Dibebaskan Termasuk Budiman Sujat Miko Padahal Yang Nanda Tangan Itu Saya Saya Juga Yang Buka Sel Budiman Sujat Miko Di Cipinang Eh Bos Keluar Saya bilang Sudah Dikeluarkan Amnestinya Jadi Karena pada Waktu itu Pendelegasiannya Diberikan Kepada Menteri Kehakiman Saya Jadi terpikir Satu hal Kalau Denger Cerita Dari Prof Prof Di Politik Itu Kadang-kadang Ada Namanya Kampanye Ada Strategi Marketing Yang Diterapkan Oleh Seorang Politisi Prof Tapaknya Adalah Seorang Politisi Tapi Tidak Punya Strategi Marketing Saya Salah Atau Benar Mungkin Benar Iya Artinya Sebenarnya Kalau saya Mau dijual Dalam tanda kutip Mungkin Waktu tahun 1999 Dan sesuatu Kembali Presiden Sebenarnya Tidak terlalu Susah Menjualnya Orang Lihat saya Di TV Saya Bicara Di mana-mana Daripada Menjual Orang Tokoh Yang baru Sama sekali Misalnya Tapi Memang PBB Partainya Begitulah Orang-orangnya Terbatas Kecuali Alih-alih hukum Yang memang Kuat di masa awal Dan partai itu Tidak ada duitnya Jadi Jadi Masalah Jadi Sebenarnya Apalagi Demokrasi Yang Sekarang Di mana Peran Uang itu Menjadi Sangat penting Dan Karena itu Siapapun Bisa Dimanage Begitu rupa Bisa dijual Jadi Kata orang Bertawi itu Ada Ada tunggul aja Kalau didandenin Jadi cakep Bayangin tunggul Bekas pohon Didandenin Jadi cakep Jadi persoalannya Seperti itulah Politik kita sekarang Lebih banyak Persolekan Seperti itu Dan Orang-orang Seperti saya Yang tidak didukung Oleh pendanaan Yang cukup besar Kampanye Strategi Kampanye Dan lain-lain Bisa tenggelam Begitu aja Dan saya merasakan Hal itu Mungkin Belum banyak Yang tahu Sisi lain Dari Prof Kalau saya sebagai Dulu mahasiswa hukum Taunya Prof ini Hebat sekali Soal Tata Negara Bahkan beberapa Teman saya Yang lawyer Bilang Kalau Prof Saat ini Sebagai pengacara Bikin Berkas Itu luar biasa Logika hukum Yang ada di dalamnya Jadi banyak sekali Yang kagum Sama Prof Jadi mungkin Kalau kami Lihatnya Prof Yusul Adalah seorang akademisi Soal pakar hukum Tata Negara Jadi mungkin Kayaknya Prof Harus ini deh Mulai kampanye deh Kalau kata Pak Joko Kan tadi gitu Bahkan tapi Prof punya sisi lain ya Prof pernah main film Iya Prof ya Bener kan Iya betul Nah saya punya beberapa pertanyaan Semoga bisa menggambarkan Sisi lain seorang Yusul Iza Mahendra Ini sudah disiapkan oleh tim Ini namanya rapid question Prof Jadi mungkin dijawab juga singkat Tapi saya akan tanya beberapa hal Mungkin Prof bisa memilih Di antara dua ini Yang pertama Melukis atau menulis Menulis Kenapa Karena menulis itu Menuangkan pikiran-pikiran Kadang-kadang menuangkan perasaan juga Kalau kita menulis novel Atau menulis sastra Tapi sebenarnya lukisan Itu mengapresikan Pikiran dan perasaan kita Karena Lukisan itu kadang-kadang Mengungkapkan hal-hal Yang tidak terungkapkan Dengan kata-kata Jadi para sufi kadang-kadang Mereka seperti orang menari Melakukan satu ritual Karena kadang-kadang Sufi tidak Tidak bisa mengungkapkan Nah Makin dia ungkapkan Orang makin salah paham Nah Jadi Saya dulu Penggemar menonton Mimbar aliran kepercayaan Di TV Ya saya ketemu Pak Zaid Hussein Satu hari Pak Zaid Saya bilang Saya suka lihat Bapak Nonton itu Bapak di TV Wah itu repot Mas Dusril Itu saya disuruh Pak Hartu aja Makanya saya tampil Kenapa repotnya Saya bilang Ya Namanya kebatinan Itu kan di dalam Makin diomong-omongkan Makin keleru Itu Pak Zaid Hussein Almarhum Beliau di Seknek juga Ketika saya masuk Seknek Saya ngobrol seperti itu Jadi kadang-kadang Dunia batin Yang kalau diungkapkan Dalam bentuk kata-kata Seperti Chef Siti Jenari itu Jadi menulis atau melukis Saya melukis Enggak banyak Saya dulu melukis Cat air Tapi bisa melukis Iya Enggak boleh dibilang Bisa juga Sekarang udah lama Tadi Prof punya koleksi Lukisan Lukisan-lukisnya pun Pada dikasih-kasih teman Saya sendiri udah enggak punya Tapi tulisan-tulisan Tapi banyak Prof Sampai lima puluhan Setahu saya Apa itu Lukisannya Enggak banyak Mungkin ada sekitar itu Tapi pada dikasih-kasih orang Sebagian masih ada di kampung Di Belitung Begitu itu Saya banyak lukis Pada waktu saya masih SMA Dan setelah itu Awal kuliah ya Setelah itu udah enggak lagi Lebih banyak saya menulis Menulis ya Termasuk pidato presiden Beberapa presiden Yang kedua Makanan Jepang Atau makanan Belitung Makanan Belitung Ya Saya sampai hari ini Masih masak di rumah Kadang-kadang Saya masak sendiri Kadang-kadang juga ada Sisten rumah tangga Di rumah itu Yang saya ajari Masak Belitung Jadi Kayaknya udah dari kecil Makannya begitu Ya Lebih banyak makan itu Walaupun saya bisa Makan macam-macam Masakan 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 Jepang Dan Istri saya Setengah orang Jepang Setengah orang Filipin Masakan Jepang Saya bisa makan Tapi masakan Filipin Enggak begitu banyak Saya bisa makan Karena memang Sangat dipengaruhi Oleh masakan Spanyol Dan Mereka itu Enggak pakai cabai Tapi kalau Jepang Enggak pakai cabai Masih oke juga Tapi masakan Filipin Enggak begitu Tapi saya bisa makan Masakan Filipin Ada beberapa jenis Masakan Filipin Yang saya juga suka Tapi selera asal Tetap nomor satu ya Masakan Belitung Masakan Belitung Itu kan Melayu ya Agak mirip Dengan masakan orang Malaysia Johor Kelantan Mirip-mirip Oke Berikutnya Pasar tradisional Atau supermarket Pasar tradisional Lebih banyak Saya pergi ke pasar tradisional Tapi setelah pandemi Saya Berani ke pasar Dulu saya Ke pasar tradisional Iya Saya pergi ke pasar tradisional Belanja sendiri Belanja sendiri Di pasar maestik Saya sering belanja Daging Belanja sayuran Bahkan sampai Bumbu-bumbunya Karena kalau saya Mau masak sendiri Saya mesti beli Bumbu-bumbunya ke pasar Dan bumbu-bumbunya itu Yang masih Segar Masih fresh Dan itu saya lakukan Pedagangnya langsung Buka googling Kayak kenal mukanya Yang belanja Di saya Oke Berikutnya Seni arsitektur Atau seni peran Saya berminat Pada arsitektur Banyak saya Membuat Apa namanya Desain Rumah Kadang-kadang Membuat desain taman Saya suka membuat taman Itu kayak landscape Saya pelajari Saya banyak Baca literatur Tentang itu Terutama taman Jepang Taman Thailand Taman kita lah Bali dan lain-lain Begitu Dan Saya Suruh detailkan Kepada arsitek Beneran Yang kadang-kadang Coba dibikin Dan Dibikin Persis seperti Saya bayangkan Yang kadang-kadang Merepotkan saya Ketika saya menjadi Arsitek Untuk Mengkonsep Tentang negara ini Seperti apa Misalnya Saya membuat Undang-undang KPK Itu Diperdebatkan Panjang dengan DPR Jadilah Undang-undang KPK Tapi ketika Melihat KPK sekarang Saya berpikir Kok lain ya Nah Jadi saya ini Seperti arsitek Yang dulu Mendraft Undang-undang KPK itu Tapi setelah KPK jadi Saya mengatakan Lain ya Daripada apa yang Saya pikirkan dulu Wah saya harus bikin Saya harus bikin Satu sesi sendiri Untuk melaborasi Karena memang Di zaman Prof ya Waktu jadi Menteri Kakiman Ada lahir Mahkamah Konstitusi Betul ya Undang-undang KPK PPATK Undang-undang KPK Jabatan notaris Segala macam Ini deril Pakar hukum Tata negara Jadi bangunan negara Pun ikut di Ebidani ketika itu Tapi ketika dipraktekan Jadi berbeda Saya punya pertanyaan terakhir Prof Lebih pilih Politik Atau hukum Kalau dalam praktek Sebenarnya Agak seimbang Dua-duanya itu Saya sendiri Belajar hukum Tapi saya juga Punya gelar doktor Ilmu politik Sekarang saya lagi Nulis disertasi Yang filsafat Supaya tuntas semua Studi ini Prof hobinya sekolah ya Jadi Resminya doktor Saya itu dulu Doktor of philosophy In political science Sehingga waktu itu Prof. Harun Arasid bilang Yusuri itu Profesor salah angkat Katanya Dia doktor politik Tapi diangkat jadi Guru besar hukum Tata negara Jadi saya bilang Pak Harun Joko Sutono Guru Pak Harun itu Enggak ada doktornya Itu cuma master doang Tapi saya jadi profesor Apa enggak sah Saya bilang Lagipula kalau saya Enggak sah jadi profesor Berarti Pak Harun Enggak sah juga Jadi profesor Cuma Pak Harun Jadi profesor Kan saya ikut rekomendasi Sebagai profesor Yang lebih senior Daripada beliau Pada waktu itu Jadi saya ngolo-ngoloin Beliau aja Jadi kalau ditanya Pilih yang mana Pilih mana Saya katakan Saya salah satu ya Mungkin lebih berat Kepada hukum Jadi kalau saya Menjalankan politik pun Pertimbangan-pertimbangan Hukumnya itu Menjadi sangat Mendalam Saya pikir negara itu Harus mengartikulasikan Konstitusi Jadi kedudukan Konstitusi dalam negara itu Sama seperti Kedudukan Al-Quran Ataupun Kitab Ijil Atau gospel Bagi orang Kristen Begitu ya Seperti itulah Jadi Problemnya itu Reportnya kita ini kan Belum pernah Ada presiden kita itu Dari kalangan hukum Ya Dari merdeka Hampai sekarang Nggak tahu Kalau saya mudah-mudahan Jadi presiden Tapi nggak tahu Saya pikir beginilah Jadi presiden itu kan Sudah Merupakan suratan takdirnya Kalau bagi saya Apa namanya Saya sudah bisa jadi menteri Berapa kali Bisa jadi profesor Bagi-anggap Itu satu-satu hal Yang sudah luar biasa ya Sebab Bapak saya Paling tinggi jabatannya itu Kepala Kantor Agama Kecamatan Dan Prop sampai di Pecapaian saat ini Jadi kalau saya itu Jadi Kepala Kantor Agama Kabupaten Kan mesinnya itu Saya sudah hebat Bapak saya Ibu saya sekolah SD pun Cuma sampai kelas 4 Oh saya sampai jadi Profesor Sebenarnya sudah Saya sangat bersyukur Saya pikir kalau orang Jadi presiden itu Sebenarnya sudah merupakan Suratan takdir Garis tangan ya Tapi Prof Usai jeda Kita harus jeda Usai jeda saya ingin Tanyakan Satu hal yang sangat penting Prof mengikuti Dan menjadi bagian dari Sejarah perjalanan bangsa ini Saya ingin Prof Bisa memberikan Pesan-pesan kebangsaan Kepada kami semua Tapi kita harus jeda Usai jeda Mohon berkenan untuk Menyampaikannya kepada kami semua Usai jeda di obrolan malam Kami hadir di tengah era digitalisasi Menjadi poros informasi yang aktual Cepat dan akurat Berita-berita terkini Viral dan hangat Dibawakan dengan satu tujuan Menginspirasi Anda Saksikan kami hanya di BTT Bersatu menginspirasi Info lengkap tentang berita terkini Peristiwa dunia Viral dan unik Disajikan secara singkat dan padat Dalam jendela dunia Setiap Senin sampai dengan Jumat Jam tujuh malam Waktu Indonesia Barat Hanya di BTV Membahas sisi lain Informasi sampai ke Agar Prof, sebagai bagian dari sejarah Dan telah mewarnai sejarah perjalanan bangsa ini Apa pesan Prof kepada Generasi muda Generasi saat ini yang bakal menjadi penerus nantinya Termasuk juga Prof tentunya Pemikiran-pemikirannya begitu diperlukan Hingga saat ini Apa pesan Prof kepada kami semua? Ya, pesan saya sebenarnya Kita harus menjaga Negara kesatuan Republik Indonesia Yang majemuk ini Dengan segala keragaman yang ada di dalamnya Dan kita laksanakan amanat konstitusi Demokrasi kita jalankan Dan kita memang harus cerdas Secara intelektual Dan mampu secara Managerial Untuk memanage kehidupan Bangsa dan negara kita ke depan ini Kita hidup di dalam Dunia yang makin mengglobal Kalau kita tidak hati-hati Kita bisa ditelan Oleh globalisasi yang di dalamnya itu Intinya sebenarnya adalah kapitalisme Sebenarnya siapa yang kuat akan matikan yang lemah Dan saya kira Tidak banyak negara-negara lain itu yang suka Dengan Indonesia yang beragam Dan letaknya strategis seperti ini Dan karena itu kita harus waspada Jangan sampai kita diprovokasi Nah, apabila pengalaman saya ya Apabila pemberita pusat itu lemah Ya, daerah-daerah itu mudah diprovokasi untuk bergolak Ya, saya menangani Papua Menangani kerusuhan Ambon Poso Sampit Dan lain-lain Itu kebetulan saya jadi menteri pada waktu itu Turun kelapangan mengatasi keadaan ini Hampir-hampir saja negara kita ini Pecah ya Pertama jamannya Gus Dur Terjadi kerusuhan Ambon dan Poso Bekali-kali saya desak Gus Dur Supaya menyatakan keadaan darurat Gus Dur tidak mau Dia bilang Gini saja Mas Yusril Itu kayak lampu merah di jalan itu Ya, lampunya padam ya Kan kendaraan kan pada Abu Radul tuh Dibiarin aja Lama-lama juga tertip sendiri Gus bilang Ini jangan main-main ya Ini kalau ini bisa bunuh-bunuhan Bisa pecah kita ini semua Habis Nah, akhirnya Saya sama Pak Marsila Bisa menjuntak Yang agak setengah memaksa presiden juga Supaya mengumumkan keadaan darurat Dan saya ambil tanggung jawab Sekonsep penyataan daruratnya itu Yang dibacakan di istana malam-malam Gus Dur duduk di kursi Ya, kemudian katakan Ini Menteri Kehakiman akan menjelaskan Situasi penyataan darurat di Maluku Pada waktu itu Jadi, hati-hati kita menghadapi ini semua ya Dan karena itu Kita ini bangsa besar ya Negara kaya sumber daya alam Letaknya sangat strategis ya Dan Tapi kita kurang mampu Kurang cerdas dalam Memanfaatkan Dan kemudian secara majirial Kita kurang mampu memanage Dan Dan juga dalam hal marketing Kita kurang mampu Ya, dibandingkan dengan Negara-negara lain sekitar kita ya Ya, mereka Walaupun merdeka lebih belakang dari kita Mereka bisa lebih maju dari kita Jadi ini bisa Membuat kita tertinggal Jadi anak-anak muda itu Mesti belajar rajin-rajin Mesti praktek banyak-banyak Dan mesti melihat juga Kepada pekembangan-pekembangan Negara-negara lain Agar kita tidak tertinggal dari mereka Itu yang sangat penting untuk kita pikirkan Prof, dalam konteks kebangsaan Tadi kita bicara banyak soal Merawat Indonesia dengan kemajubukannya Prof, karena Apakah Rukum Tata Negara jadi mengerti betul soal ini? Ada banyak kajian Di banyak negara yang mungkin secara Apa Politik Secara Demografi Secara geografi Yang serupa dengan kita Banyak memilih untuk Misalnya Salah satunya adalah Menjadarakan sistem multipartai Mulai mengkanalisasi Tadi Prof Datang dengan gagasan bahwa Demokrasi itu adalah soal keterakilan Mau sekecil apapun kelompoknya Dia tetap harus punya keterakilan Tapi kan Ada sistem pemilu saat ini Jadi bangunan-bangunan negara Yang Prof bilang tadi Menjadi bagian dari Apa yang Prof kerjakan Ketika mendapat amanah Sebagai menteri itu Saat ini mendapat tantangan Dalam perjalanan ya Prof Apa yang menurut Prof harus kami jaga Agar bangunan yang namanya Indonesia ini Tidak kehilangan bentuknya Dari apa yang dimimpikan oleh Para pendiri bangsa Tetapi juga mampu menyesuaikan dengan Kondisi kekinian Jadi sebenarnya konsep tentang negara itu Haruslah mencerminkan Jiwa dan alam pikiran rakyatnya sendiri Jadi Begitu juga kalau kita mau menerap Satu norma hukum Hukum yang kita derap itu Haruslah mencerminkan Kesadaran hukum Masyarakat itu sendiri Jangan kita lawan Kesadaran hukum Mereka itu Dan karena itu Konsep bernegara kita ini Menurut saya sudah Sebagian besar sudah benar Tapi memang Amendment konstitusi kita itu Banyak sekali kelemahan-kelemahan Di dalamnya Yang mau tidak mau Di waktu-waktu yang akan datang Itu harus kita Perbaiki Tetapi memang Perlu waktu Begitu juga demokrasi Demokrasi itu perlu proses belajar yang panjang Bukan hanya konsep Bukan hanya tatanan Hukum yang menata demokrasi itu Tapi juga sebenarnya Berkaitan dengan moralitas dari sebuah bangsa Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa Proses hukum Begini Dari sudut pandangan filsafat hukum Begini saya bilang ya Kalau norma hukum Yaitu lemah Maka yang harus diperkuat itu adalah etik Kalau etik Moralitas itu kuat Sebenarnya hukum itu tinggal Mengikuti aja Tapi kalau etik lemah Maka hukum dia harus kuat Begitu Jadi yang paling penting bagi kita itu Sebuah sistem kita bangun ke depan Sistem ya Sistem kita bangun Dan norma-norma Kita mengadop sistem-sistem yang modern Tapi jangan kita melupakan Nilai-nilai Nilai-nilai yang ada pada masyarakat kita ini Sebenarnya Yang paling lemah itu kan Kita dari segi etik Moralitas kita lemah Dan kita tidak pernah Mendidik rakyat kita itu Menjadi disiplin Betul-betul disiplin Karena itu saya pikir ya Mestinya ke depan ini Bagaimana kita mendisiplinkan Apa Wagah kita itu mulai dari anak-anak Bagaimana ngantri di sekolah Bagaimana Mengantri Bagaimana ketertiban dijalankan Bagaimana menghargai hak-hak orang lain Orang gak bisa antri Dia gak bisa menghargai hak orang lain Orang sudah di depan dia potong tanpa rasa malu sedikit pun juga Itu terjadi pada masyarakat kita Tidak seperti itu orang Jepang misalnya kan Atau orang Melayu di Malaysia Gak seperti itu Nah jadi kita memang harus segera Memperbaiki hal-hal seperti ini Terutama adalah dari segi Etik yang harus diperkuat Dan kemudian juga Kemampuan kita Mencerdaskan kehidupan bangsa kita ini Dan itu adalah amanat dari konstitusi kita Ada di pembukaan Unan-unan Unan-unan 1945 Itu menjadi pekerjaan yang Terus-menerus harus di Apa Wujudkan ya Prof Ternyata dalam perjalanan bangsa ini Dan yang paling penting juga Tatanan hukum harus diperbaiki Kalau saya lihat Pak Jokowi Biasa Tianto ya Mungkin beliau sudah bekerja keras Membangun ekonomi Infrastruktur dan lain-lain Sehingga Ekonomi kita bisa bertahan Di tengah-tengah badai Apa namanya Krisis akibat Pandemi kemarin Tapi yang titik paling lemah Dari Pak Jokowi itu Justru di bidang hukum Apalagi zaman Pak Harto Pak Harto Apalagi Hukum itu paling bawah dulu Nah Sekiranya hukum Di zaman Pak Jokowi ini Ditetipkan Diperbaiki Ya tidak Apa yang kadang-kadang bikin Omnibus law Yang Bacanya bingung Begitu ya Prof ini harus diskusi Sama Pak Jokowi ini Setelah di-endorse ya Setelah dinyatakan bahwa Nanti kalau Pak Yusril mau Dapat presiden sel-teresal Memenuhi presiden sel-teresal Langsung nanti didukung Mungkin akan lebih Baik menyampaikan langsung Kepada presiden Prof Yusril Kami sangat menghargai Kedatangan Prof Yusril Yang sudah kami nantikan Sebenarnya sejak 11 Januari lalu Gak terasa sudah Wah sudah sejam lebih Kita ngobrol Soal banyak hal Ini kalau masih sehukum Pasti sudah mantengin dari tadi Karena banyak sekali cerita-cerita Dan pandangan-pandangan Prof Yang luar biasa Saya selalu kami doakan Semoga Pemikiran-pemikiran Yang masih tetap Bisa mewarnai Dan tentu berkontribusi besar Dalam apa Banyak hal Dalam banyak aspek Tidak hanya dalam aspek hukum Tampaknya Prof punya banyak sisi Yang perlu juga kami Apa Dapatkan nilai-nilainya Terima kasih Sekali lagi Sama-sama Saya selalu buat Prof Saya juga mengucapkan terima kasih Buat Anda yang sudah Menyaksikan kami Ini sudah hari Jumat Berarti kita baru jumpa lagi Hari Senin Saya ucapkan selamat Menikmati HPKan Buat Anda semua Saya Christian Grich Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih kerana menonton! Tertarik dengan diskusi saya Dengan para narasumber Saksikan obrolan malam Dengan topik-topik menarik lainnya Jangan lupa Subscribe ya Channel Youtube Berita 1 Like, comment, dan share Video ini ya Terima kasih Terima kasih kerana menonton!